oke welcome guys, kembali lagi dengan saya HW disini aku ko HW, kali ini saya akan menyampaikan beberapa perbedaan yang terjadi di generasi terdahulu dan generasi sekarang guys, ini merupakan perbedaan yang mendasar dan yang tidak dilakukan atau tidak pernah dilakukan atau mungkin sedikit dilakukan di generasi saat ini guys, nah kenapa perlu saya menceritakan hal-hal ini karena bagi saya ini adalah suatu hal yang penting yang kemudian harus diperhatikan oleh generasi sekarang atau generasi ke depan, agar supaya mereka tidak hilang yang namanya identitas generasi yang hebat, luar biasa oke, teman-teman kita langsung aja ke pembahasannya, jangan lupa like, comment share, dan subscribe channel Koko HW channel Koko HW lagi di channel Koko dan HW, channelnya Koko dan HW jangan lupa di subscribe guys, coba-coba ya guys nah seperti julunya guys yaitu perbedaan dari generasi dulu dan generasi sekarang disini ada beberapa hal yang akan saya bahas teman-teman sudah saya rangkum disini yaitu antara lain kebiasaan-kebiasaan saya akan bandingkan kebiasaan dulu dengan kebiasaan yang sekarang ya yang di jaman yang sudah modern ini dengan jaman yang dulu jaman yang old ya jaman yang sudah lama yang dimana belum punya apa-apa seperti yang pada jaman sekarang ini pada generasi sekarang ini teman-teman nah oke hal yang pertama kita bahas disini adalah listrik guys nah di jaman dulu guys kita jadi untuk tekniknya kita bahas jaman dulu baru kita balikkan dengan jaman sekarang untuk di jaman dulu untuk listrik ini teman-teman saya sempat berada di jaman ya di jaman dimana tidak ada listrik guys tidak ada listrik teman-teman dimana untuk alat penerang pada saat itu itu menggunakan minyak tanah guys jadi ada kayak satu botol ya botol botol gelas botol gelas itu botolnya kalau tidak salah dari merek Kukubima ya botol itu kita kosongkan isinya terus kemudian kita lubangkan itu yang bagian penutupnya nah disitu kita taruh apa itu yang namanya besi payung ya yang di tengah itu payung di tengah terus disitu di dalamnya kita isikan sumbo kompor nah kemudian nanti untuk batang payung itu kita masukkan ke dalam botol itu nanti di dalam botol itu kita isikan minyak tanah guys dan itu bisa jadi alat penerang itu jaman dulu guys tapi di jaman sekarang listrik itu wah bisa teman-teman lihat lah tidak terbatas guys menyala tinggal pingin terang tinggal langsung tek langsung menyala terang dengan sendirinya bisa nonton bisa charge handphone dan segala macam dulu teman-teman tidak ada yang seperti itu ya oke untuk pembahasan yang kedua guys kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu jaringan guys waduh berbicara jaringan ya sedangkan listriknya itu tidak ada guys apalagi jaringan jaringan itu jaringan disini kita definisikan jaringan internet ya guys jaringan internet jaringan telepon jaringan SMS lewat handphone ya guys ya yang perlu teman-teman ketahui zaman dulu itu guys belum ada listrik belum ada handphone guys bagaimana dengan jaringannya guys ya nah itu untuk jaringannya itu belum ada guys untuk towernya juga belum ada jadi dulu kalau misalkan mau kirim SMS ya jarak jauh itu ya ada dua pilihan teman-teman pertama kita pergi ke sana dengan jalan kaki karena belum ada transportasi kita jalan kaki atau kita gunakan SMS jarak jauh ya SMS jarak jauh yang sampainya itu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan teman-teman SMS jarak jauh ini adalah menulis surat jadi kita tulis surat di kertas kemudian kita kasih ke nilayan ya yang mau perangkat ke pulau sebelah atau memperangkat ke tempat tujuannya yang ingin kita kirimkan SMS surat itu teman-teman nanti kita tunggu balasannya itu satu bulan bahkan sampai berbulan-bulan teman-teman itu seperti dulu ya jadi tidak ada jaringan beda dengan sekarang teman-teman jaringan sudah lancar bahkan untuk provider-nya itu macam-macam teman-teman ada telekomsel, excel ada indosat, m3 banyak lah guys macam-macam dulu itu tidak ada guys zaman dulu ya sangat enak sekali bisa dikatakan enak ya zaman sekarang ya belum tentu juga enak guys ya kita lanjut teman-teman disini untuk ketiga handphone ya sudah saya katakan tadi dulu itu tidak ada handphone guys untuk handphone pertama masuk di daerah saya itu itu handphone kalau tidak salah ya motorola motorola atau seni ericsson motorola kayaknya itu pun yang belum ada kameranya guys yang warnanya handphone warna layar handphone itu warna hijau atau biru guys biru pekat jadi fungsinya cuma nelpon dan sms saja teman-teman belum bisa untuk internet gitu ya guys jadi susah sekali dulunya teman-teman nah sekarang untuk handphonenya ada bermacam-macam ada samsung ada amerik realme dan macam-macam teman-opo dan Huawei segala macam iphone segala macam ada teman-teman jadi bisa dibilang mudah ya sekarang ya dan apa saja bisa kita jangkau ya lewat handphone ini teman-teman nah untuk pembahasan selanjutnya yaitu jalan sudah saya singgul juga tadi teman-teman jalan ini ya dulunya itu belum ada teman-teman jalannya itu ada tapi jalannya masih istilahnya jalan kebun teman-teman jalan kebun itu adalah jalan yang belum diaspal jalan yang masih tanah yang masih becek-becek kendaraan itu kalau mau lewat itu aduh minta ampun guys pikir-pikir untuk lewat apalagi mau ke kebupaten teman-teman teman-teman itu masih jelek masih jelek ya masih jelek jadi dulu itu penduduk lebih memilih kami itu lebih memilih untuk jalan kaki daripada naik kendaraan karena pertama alasannya kendaraannya tidak ada ya teman-teman atau kurang kemudian jalannya guys wah ini jadi pemikiran sekali dulu ya jalannya sangat ya sangat tidak layak ya jadi kami memilih untuk jalan kalau mau ke seberang desa itu kami memilih jalan jalan kaki teman-teman karena lebih enak ya daripada naik kendaraan ya kayak sampai setibanya habisan itu mabuk teman-teman aduh jalannya memang mencelek dulu ya beda dengan sekarang guys jalannya sudah asfal ya bahkan sudah mulus sekali ya teman-teman sudah kendaraannya sudah lalu-lalang banyak segala macam ya sudah enak lah sekarang ini teman-teman ya kita bahas langsung aja ke berikutnya ya guys di bagian transportasi transportasi guys dulu itu transportasi untuk motornya yang memiliki motor pada waktu itu motor legend legenda legenda ya legenda iya motor legenda motor yang gimana itu ya saat ini sudah tidak ada kayaknya motor itu motor legenda guys nah dulu itu yang memiliki motor guys itu adalah mereka yang dikatakan kaya yang dikatakan banyak uang beruang guys di desa itu dan motor itu legenda guys motor legenda itu motor kalau pada saat ini dibandingkan dengan saat ini motor legenda itu tidak se-modif flash tidak se-apa ya dikatakan ya tidak se-keren motor-motor sekarang sekarang motor itu transportasinya ada bermacam-macam ada transportasi umum maupun pribadi juga ada guys lewat kapal lewat udara lewat laut lewat udara ada guys macam-macam dulu itu tidak ada guys dulu kalau mau ke transportasi lewat laut itu hanya naik perahu guys perahu dayung perahu dayung ya tidak ada kapal dulu itu pun dulu itu kalau ada kapal itu itu kapal kayu guys tidak kapal seperti kapal sekarang kapal kebetulan kami di kepulauan jadi untuk menyeberang ke ibu kota ya ke provinsi ibu kota provinsi itu kami menggunakan kapal kayu guys itu pun tiketnya ya dibilang mahal saya pun belum pernah merasakan naik kapal pada dulu itu guys karena masih kecil ya dan belum punya uang guys seperti sekarang aduh pokoknya sangat beda lah dengan zaman sekarang guys zaman sekarang mau ke mau menyeberang ke kota ke pusat ke ibu kota provinsi itu cukup naik pesawat juga naik kapal guys kapal itu pun kapalnya sudah ada berapa 5 bahkan ada 3 bahkan dengan tiket yang terbilang terjangkau guys ya 240 ribu sekarang ya kalau tidak salah itu guys nah sekarang selanjutnya kita berbicara tentang sopan ya guys disini sopan kita ambil contoh ya sopan terhadap guru ya guys sopan terhadap guru baik terhadap sesama kita kita juga baiknya terhadap yang tertua guys nah untuk sopannya terhadap guru guys dulunya itu kalau kami dari sekolah ataupun mau ke sekolah ketika bertemu sama guru dengan sama siapa saja itu kami hormat guys hormat harus wajib hormat kalau kami tidak wajib hormat kami tidak hormat itu akan menjadi kayak mimpi buruk sampai terbawa di mimpi guys itu penyesalan yang luar biasa kalau kami tidak hormat guys bahkan itu nanti akan menjadi bumerang buat kita pada saat kita di sekolah nanti akan jadi bahan bulian untuk para guru-guru ya bukan bulian bahan ocehan lah daripada guru-guru jadi dulu itu bukan masalah kami gila hormat tapi kami memang hormat ke guru ya apalagi yang tertua dan juga sesama kami beda dengan sekarang guys bahkan ada kejadian-kejadian dimana guru itu dirimakan oleh siswa guys ya guru dimakan oleh siswa kemudian orang tua yang usianya lebih tua itu diremahkan oleh anak muda dan juga yang sesama yang sudah tidak menghargai ya guys ya nah itu sangat ya sangat tidak baik lah guys ya beda dengan dulu kami guys kami bahkan kalau ada guru mau lewat itu kami sembunyi bukan masalah takut tapi saking hormatnya kami ke guru itu sehingga kami memilih untuk tidak terlihat guys tidak terlihat ya daripada kami tidak tidak daripada kita ketemu sama guru terus kita lupa hormat mending kami sembunyi saja guys tau tau memang itu adalah jalan teraman guys jadi rasa hormat dulu itu memang tertanam sekali ya di diri kami gerasi dulu guys ya itu rasa hormat itu ibaratkan kayak napas kedua kami kalau misalkan kami tidak hormat kepada yang tertua sesama ataupun guru itu saya rasa tidak bernapas ya guys ya itu dulu saya tidak tahu sekarang ya tapi yang saya tahu dengan realita yang sekarang nah seperti itulah banyak terjadi permasalahan antara guru dan siswa dan murid terhadap orang tua dan anak yangmudian juga terhadap sesama yang sudah tidak menghargai ya nah selanjutnya teman-teman tentang pergaulan nah pergaulan guys ya pergaulan di zaman dulu di generasi dulu itu guys pergaulannya dikarenakan belum ada internet belum ada handphone belum ada transportasi kendaraan segala macam belum ada yang namanya TV ya belum ada TV kayak masih manual teman-teman masih menyatu dengan alam itu pergaulan kami itu kalau bukan kejar-kejaran itu kami mainnya di kebun guys jadi ada satu istilah dulu itu di generasi kami kami tidak akan berhenti apabila kami belum menelusuri atau berpetulangan di gunung-gunung di kebun-kebun yang ada di desa kami guys jadi pada saat itu kami istilahnya kalau di saat ini ya itu kayak adventure ya adventure my trick my adventure seperti itu ya guys ya jadi kami menelusuri hutan-hutan itu kami masuk sampai memang kami sampai habislah itu hutan-hutan itu kami menjelajahi setelah kami sudah selesai menjelajahi hutan itu kami bangga kepada diri kami sendiri karena kami sudah tahu itu wilayah bagian situ itu pergaulan kami nah kemudian kalau misalkan selesainya kami berpetulangan itu kami mencari yang namanya buah-buah ya buah-buah tanaman seperti jambu jambu air mangga itu kami cahatkan kami naik kami piti kami bawa itu dan pada saat itu untuk pemilik-pemilik itu mereka tidak tidak marah ya malah mereka senang asalkan barang yang kami ambil itu adalah barang yang kami makan tidak kami buang seperti itu ya karena terbilang dulu juga ya banyak ya banyak yang menanam pohon-pohon buah-buahan sehingga ya tidak sesulit sekarang buah-buahan sudah kurang guys bahkan ada yang juga sudah punah seperti manggis ya manggis itu kurang di kampung guys kurang ditemukan dulu itu banyak sekali manggis di kampung tapi sekarang ya mungkin karena efek sampingnya dari kurangnya berkebun ya sekarang masyarakat lebih memilih untuk tidak berkebun lanjutkan memilih untuk berangkat dan kerja-kerja bangunan dan segala macam berjaya di pegawai dan segala macam untuk pergolong kami itu kalau di kampung ya itu kami semacam kayak buat satu pertandingan pertandingan yang tidak ada penitiannya tapi kami sendiri yang membuat disitu kami berlomba-lomba siapa yang terkuat dan permainan itu ya permainan seperti kelereng kayak permainan zaman dulu itu ada yang apa ya yang pakai kayu itu kemudian ada yang pakai batu pakai gasing ya macam-macam terutama sepak bola karena kami dulu pecinta sepak bola jadi pada waktu itu kami berlomba-lomba antar pemuda ya itu tidak diselenggarkan tapi kami sendiri jadi antara pemuda desa ini sampai desa sana kami berlomba-lomba setiap minggunya kami buat kayak pertandingan pertandingan kami sendiri siapa yang lebih jago siapa yang ya yang nantinya akan berkuasa yang dikatakan nepat itu tidak ada pialanya guys itu kayak terjadi begitu aja pada zaman itu ya terjadi begitu aja teman-teman nah seperti itu ya guys itu untuk pergaulan guys jadi untuk pergaulan sedangkan untuk pergaulan yang anak-anak generasi-generasi baru atau generasi sekarang itu ya mereka berkumpul main hp sosmed kemudian main game game online terus tiktokan dan segala macam lah teman-teman yang pastinya berbeda sekali dengan pergaulan zaman dulu guys pergaulan zaman sekarang itu ya fokusnya ke handphone namun bisa dikatakan ya minim sosialisasinya guys ya karena dulu kami itu ya tidak kalau kami diam di rumah itu tanpa bertemu dengan teman-teman itu kami merasa kayak wah ini kurang nih kami harus berjumpa dengan teman-teman kami dan bercerita banyak membahas tentang hal-hal yang tidak masuk akal tapi itu membuat kami bahagia beda sekarang kalau sekarang ketemunya itu ketemunya ketemunya kayak di MACD misalnya contoh atau di cafe dimana lah terus pas ketemu itu pegang hp bercerita pegang hp banyaknya pegang hp terus itu maksudnya bersesinya gimana itu pegang hp ya bisa kalian renungi sendiri lah bagaimana pergaulan kalian sekarang ya kemudian selanjutnya percintaan wah ini sangat penting sekali karena anak muda dulu juga tahu percintaan sekarang juga tahu tapi bedanya bedanya guys ya dulu apabila kita menyukai seseorang itu kita harus berani berani tanggung tanggung risikonya guys kenapa karena dulu orang tua dulu ya apalagi anaknya gadis itu sangat sangat protektif ya dikatakan sangat protektif kenapa saya mengatakan sangat protektif itu berani si anak perempuannya keluar satu langkah dari rumah wah itu cambuk segala macam pukul mistar lah ban lah itu dipak pak pak aduh sangat ya sangat menakutkan untuk zaman sekarang beda zaman sekarang guys zaman sekarang ya tinggal chatting ketemuan dimana ada juga lain ya berbohong sama orang tuanya maunya kata ketemu teman padahal itu bukan teman tahu lah yang sebenarnya sekarang gimana tuh modus-modus pencintaan saat ini ya tahu lah tapi dulu itu harus melewati yang namanya penyiksaan dulu penyiksaan ini termasuk kayak cambukan ban segala macam tapi itu kami senang dibuat begitu karena itu mendidik bagi kami tapi sekarang sekarang di pukul sedikit langsung lapor di pukul sedikit langsung lapor apa kalian ini tidak terbentuk mental kalian malahkan kalian dimanjakan ya nah ini tidak bagus demikian ya tidak bagus tidak ada didikan seperti itu nah kemudian itu beberapa hal yang akan saya yang sudah saya bahas dan sudah saya katakan ke kalian semoga menjadi pelajaran ya dan pilihan silahkan bandingkan lah kebiasaan dulu dengan kebiasaan sekarang yang generasi sekarang tidak tahu bagaimana kehidupan kedusia dulu ya seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi nah terakhir saya mau membuatkan beberapa kata-kata ke kalian dengarkannya pertama buatlah satu rasa kecintaan terhadap diri sendiri ketika berbuat yang baik tanpa harus merusak harkat dan mertabat orang lain terlebih diri sendiri nah itu silahkan kalian sering nungkat ya untuk kedua didiklah anakmu ini khusus untuk orang tua karena didikan itu bukan dari sekolah saja tapi yang terpenting adalah didikan dari orang tua dari keluarga dari rumah ini dengarkan baik-baik didiklah anakmu semenjak dini buatlah dia menghargai dan menghormati apa yang diperbuat serta bertanggung jawab dalam kebaikan dan kebenaran itu loh wajib nih para orang tua mendidik anak-anaknya sejak dini agar nanti kedepannya mereka tahu nih mana yang baik mana yang jahat mana yang perlakuan yang harus dipertanggung jawabkan mana yang perlakuan yang harus dihindarkan seperti itu ya guys ya kemudian selanjutnya mementingkan perasaan orang lain daripada keasikan buat diri sendiri itu adalah suatu bentuk dari menghargai orang lain kemudian tunduk yang lebih tua dan sesama angkatan bukan soal takut tapi sekadar merasa berarti keberadaan orang lain dan kita perlu itu nah jadi disini kita menghargai orang lain kita 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 merasa keberadaan orang lain itu bukan berarti kita kita tunduk ke orang lain bukan berarti kita takut ke mereka guys ya bukan takut tapi disitulah kita mengwujudkan rasa menghormati kita kepada orang yang lebih tua kepada sesama kita anak muda dan apabila kita menghormati orang lain maka terciptalah suasana yang wah luar biasa saling menghargai damai dan tidak egois tidak saling tersinggung dan satu-singgungan satu ya seperti itu guys jangan merasa diri paling hebat dari yang lain jangan merasa kita harus jangan merasa kita yang harus dari yang lain naik tanpa harus menjatuhkan orang lain itu baru sukses yang sejati nah seperti itu jadi jangan ada rasa iri jangan ada rasa dengki terhadap kesuksesan orang lain kita mari kita naik mari kita sukses tanpa harus menjatuhkan orang lain itu ya untuk generasi-generasi muda ya pada saat ini kemudian generasi sekarang oh iya ini kelimat ajakan generasi sekarang yuk jadi pribadi yang menghargai serta menghormati sesama jangan tinggi hati jangan egois generasi mula generasimu dulu telah mempertekan itu bagaimana dengan generasi sekarang yuk ayo jadilah yang berprestasi tanpa harus tinggi hati dan egois teman-teman ya jadi berprestasi teman-teman nah yang terakhir nih jangan jadi berani karena keegoisanmu jangan jadi cupu karena mentalmu jadilah bijaksana dan jauhian jahat oke teman-teman hanya demikianlah episode talk di channel koko kali ini nanti kita bersumpa di konten berikutnya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, start, dan subscribe dan tetap dukung channel koko hw mantap selamat menikmati